Pemirsa jabatan Kepala Beacukai lagi-lagi menjadi sorotan akibat pejabat yang tajir dan sering pamer harta di media sosial. Usai Kepala Beacukai Yogyakarta Eko Darmanto, kini giliran Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono dipanggil KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono, kini viral di media sosial, usai postingan yang memperlihatkan sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya. Bukan itu saja, anak dan istrinya ikut pula memamerkan harta di media sosial. Baju mahal dan liburan keluar negeri diunggah di media sosial. Aksi head-on ini terang menuai kritik publik. Andi Pramono, Kepala Beacukai Makassar, diketahui getual memberantas pelanggaran kepabeanan di wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Dalam laporan LHKPN, Andi memiliki harta kekayaan Rp13,7 miliar. Andi pun dipanggil oleh KPK dan Kementerian Keuangan di Jakarta untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari IRJEN, tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan. LHKPN kita klarifikasi terhadap saudara APR gitu, istilahnya Adi Andi Pramono gitu. Itu mungkin minggu depan kita undang. Selama proses pemeriksaan, jabatan Kepala Beacukai Makassar dicerah terimakan dari Andi Pramono kepada pelaksana harian Irwan Sakti Alamsah yang menjabat kasih kepatuhan internal Beacukai Makassar. Di Makassar, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.